Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Untuk video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah permainan yang sangat indah, dari seorang grandmaster catur dan penulis catur Estonia Polkares. Dia termasuk di antara pemain top dunia, dari pertengahan tahun 1930-an, hingga pertengahan tahun 1960-an. Tak usah banyak congcing, langsung saja kita menuju arena. Di sini Polkares memegang buah hitam, dan lawannya memulai dengan D4, D5, lalu C4, kemudian E5. Kini kita memasuki formasi, gambit menteri ditolak, Albin Kohn tergambit. Setelah kuda C3, pion ambil pion, menteri ambil balik, kuda maju menyerang menteri, membiarkan menteri mencocol pion, gajah naik mengancam menteri. Di sini KS, sengaja mengorbankan pionnya demi pengembangan cepat, dan melakukan serangan balik yang kuat. Oh iya guys, sekedar informasi buat kalian, pertarungan ini terjadi pada tahun 1931, saat KS masih berumur 15 tahun. Jika di sini menteri adu menteri, benteng hantam menteri, dan jika putih mempertahankan pion, kuda akan salto ke B4. Dan kalau benteng menghindari garpuan, raja akan tewas, ditubruk kuda. Atau, kalau putih mempertahankan pion dengan gajah, kuda tetap akan jamping ke B4, benteng B1, kuda serang raja. Raja lari ke E2, gajah cocol pion, skak, dan setelah raja kabur, gajah akan musnah di garot gajah, putih akan rugi bandar. Mengingat hal itu, putih lebih memilih, menggeser menteri ke B5, lalu pion langsung mengintimidasi menteri. Jika menteri terbujuk rayuan manis setan gundul, kuda akan salto ke D4, mengancam penggarpuan, menteri mundur, kuda maju, menteri D3, setelah gajah cocol pion, dan menteri cocol balik, raja akan tewas menjadi akrilik, skakmat. Mengingat kekonyolan itu, putih menarik menteri ke A4, lalu gajah naik mengintimidasi kuda, gajah membela, dan gajah mengambil pion. Kemudian pion mengancam gajah, pion balik mengancam menteri, menteri mundur, kuda mengejar. Kita mundur sedikit ya guys. Kenapa di situasi ini, menteri gak mundur aja ke D1, supaya gak dikejar-kejar kuda, yang seolah sebuah pemborosan tempo. Karena kuda akan tetap bergulir ke D4. Kalau pion mengusir, gajah akan mengintimidasi menteri, dan menteri lari ke B1, kuda serang raja, skak, saat raja pergi, putih akan rugi benteng. Kita kembali. Lalu menteri menyerang aja, skak, gajah menutup, kuda maju menyerang kuda, pion datang menyokong atasannya. Setelah benteng mingsir ke C1, kuda berbunga sembari menyerang menteri, menteri mundur, menteri maju. Kemudian kuda hantam kuda, pion hantam balik, kuda lompat ke E4, kuda langsung menerkam, dan saat menteri makan, raja parkir ke dalam istana. Jika di sini putih termakan jebakan batman yang tak terlihat, dengan menyerang menteri pakai gajah, dan sepertinya hitam berada dalam masalah besar, karena akan kehilangan gajahnya, seandainya menteri menghindar. Akan tetapi, di sini hitam membuat langkah pengorbanan cerdas. Menteri akan menghantam gajah, skak, saat pion makan, gajah makan kembali skak. Raja D1, gajah B3, benteng terpaksa menutup, benteng menambah tekanan. Pion G3, pion D3, pion makan, gajah makan, setelah raja E2, benteng E8, putih akan menderita 7 turunan, 8 tanjakan. Sepertinya putih mengendus siasat busuk itu. Maka putih menyerang menteri dari F4. Lalu menteri balik ke posnya, benteng D1, gajah melindungi pion, menteri mundur, benteng E8. Jika kita perhatikan, posisi raja putih sangat entan untuk diserang. Mengingat masih terjebak di tengah papan, karena sulit untuk melakukan rokade. Dan kita akan melihat Pol Keres, membuat raja putih menjadi sasaran dingin-dingin empuk. Kemudian pion usir gajah, yang tidak digubris oleh Keres, pion maju menyerang pion. Kalau putih bernafsu menghabisi gajah yang sudah ditaburi racun berbisa, pion makan, pion lewati pion, gajah serang raja, skak, gajah menutup. Sehabis gajah sikat gajah, benteng membalas, pion maju, benteng cocol pion. Lalu Menteri A5, benteng kembali ambil pion, benteng C8, gajah E2, dan setelah benteng gebuk benteng, putih sudah tak berdaya. Membaca hal itu, putih mengambil langkah, pion maju lewati pion. Hitam membalas gajah serang raja, skak, gajah menghalangi, menteri naik ke D4, berencana mengambil gajah jika dipukul gajah, juga menekan pion E4. Akhirnya putih harus mengambil keputusan sulit, gajah embat gajah, menteri embat balik, skak. Setelah benteng membela, Keres membuat langkah main blowing yang fantastis. Apakah kalian bisa menebak langkah itu? Saya akan memberi sejumput masa untuk menemukannya. Apakah kalian sudah menemukan langkah gila itu? Iya, dia menghantam pion pakai benteng, skak. Karena setelah menteri cocol benteng, menteri cocol raja, dan benteng melindungi, pion maju menghabisi raja dengan menyakitkan skakmat.